Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana, salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin semuanya Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Aditya Nasambal Tiga yang saya banggakan Dan hadirin sahabatku dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita semua Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pertama-tama, mela kita kanjakan puja dan puja serta syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan penikmatan yang amat luar biasa Yaitu berupa iman dan islam Salawat bermutirakan salam, semoga tetap tercurah limpahkan Pada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari Fatah Morgana menuju kehidupannya Sahabatku, rahimahkumullah Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dakwah literasi Yang berjudul Berprasangka Baik Kepada Allah Yang dikutip dari buku Manusia Yang Paling Beruntung Berprasangka Baik adalah menaruh penilaian positif Berhusnuzon, berpositif thinking atas suatu peristiwa yang tengah terjadi pada diri kita Apa kebalikannya dari husnuzon? Yaitu suuzon, artinya berprasangka buruk Dalam kehidupan sehari-hari ini Kedua perbuatan tersebut relatif akrab Dalam kezanah pergaulan manusia Antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya Hadirin, rahimahkumullah Orang yang selalu berpikiran positif Cenderung tidak pernah mengenal kata menyerah Dalam menghadapi suatu persoalan Kejatuhan, kegagalan Bukanlah hal yang tabu untuk diterima Karena kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda Sahabat-sahabat rahimahkumullah Tak heran jika agama Islam kemudian melarang umatnya untuk berpikiran negatif Sebab selain tidak konstruktif Cara berpikir seperti itu juga sangat kontra produktif Bahkan dalam agama Islam Perbuatan yang demikian itu termasuk dalam kategori perbuatan dosa A'udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal ladhina amanu jikalibu kasiran minantani Inna ba'dadani isu Wala tagassasu wala yagtab Ba'dukum ba'dan Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma Akhihi maitan fakarih tumu Wala tagassasu wala inna allaha tawabur huahim Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan purbasangka Atau kecurigaan Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah menggunjinkan orang lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Lagi maha penyanyam Saudaraku yang dirahimati Allah Kita semua tidak maukan Memakan daging manusia yang sudah mati Inilah Kerasnya larangan Bersu'uzan Dalam Islam Semoga kita selalu menjadi pribadi Yang istiqomah Yang membangun perasaan kabarik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhir kata Bayi merangkak di atas tanah Merangkak hingga ke belakang rumah Semoga dakwah literasi ini menjadi berkah Untuk pelenteran di alam barzah Wabithlahi tautik wal hidayah Waridu wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh